Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya hanya berbagi cara atau info ya ya mungkin buat supir-supir yang baru Oh ini no 500 FM 260 JD jadi yang baru itu ya jadi kalau misalkan ada pemberitahuan seperti ini kalian jangan panik hanya cukup dengan menyemprot pitingnya ya biasanya itu terkena air basah atau membun sehabis nyuci atau gimana gitu ya Nah jadi kejalannya seperti itu susah di-hack jadi nggak bisa di-hack nih nih nggak bisa dia tetap di kelinci aja tapi kalau kita buka kita buka ininya nih nah kita buka ini pitingnya ini kita keringkan atau lebih bagusnya kita semprot nah kalau sudah dikeringkan atau disemprot bakal seperti ini jadi hilang nah jadi setelah dikeringkan atau di disemprot bisa di-hack lagi seperti semula jadi seperti itu ya Nah jadi kalau sudah kering kembali normal seperti ini nah jadi buat teman-teman ini hanya sekedar info jadi saya tidak ada niat untuk menggurui hanya berbagi info dan pengalaman saja Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh